Hai, Instan Jajah Saraharja di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Cika yang akan menemani kalian semua untuk berdiskusi. Jangan kemana-mana karena diskusi ini akan membawakan informasi menarik seputar Serikat Pekerja Jajah Saraharja. Sebenarnya apa sih Serikat Pekerja Jajah Saraharja itu? Yuk kita kenalan lebih lanjut tentang Serikat Pekerja Jajah Saraharja. Tapi sebelumnya, Cika juga berharap semoga pandemi akan segera usai dan juga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Jajah Saraharja sebagai sebuah organisasi tentu memiliki strategik partner yang berdaya. Harmonisnya hubungan perusahaan dengan pekerja tidak terlepas dari peranata ini loh teman-teman yaitu Serikat Pekerja Jajah Saraharja. Serikat Pekerja ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nah, landasan regulasi ini menjadi dasar bagi setiap organisasi pekerja yang ada di Indonesia. Nah, salah satu fungsi dari Serikat Pekerja yaitu sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan juga tentu berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Serikat Pekerja Jajah Saraharja merupakan salah satu wadah yang legitimate di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan juga memperjuangkan hak-hak serta kepentingan-kepentingan pekerja. Saya akan memperkenalkan Pak Anang Wicaksono, beliau adalah lulusan S3 Doktor dari Universitas Indonesia, beliau mengambil Major Business Administration. Nama lengkap beliau Dr. Anang Wicaksono, SOS, SEMM, CIP, AMII, ACII, CRMP, PIA, CRGP, CPT. Oke, nah ini sertifikasinya sangat luar biasa banyak. Beliau juga Associate Charter Insurance Institute, ACII, di UK tahun 2005 ya Pak Anang ya? Terus Certified Risk Management Professional beliau ambil di 2010, kemudian PIA di tahun 2017 ya Pak Anang ya? Dan CRGP di tahun 2021 dan terakhir CPT juga diraihnya pada tahun 2021. Nah sebelum itu saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih Pak, gimana sih Pak Bapak bisa menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Jajah Saraharja? Oke, baik Mbak Cika ya. Iya Pak. Pertanyaannya sangat mendasar ya. Kalau cerita pertamanya ya seperti biasa ya, seperti sesuai prosedur gitu ya, ketika itu ada Munaslu. Kemudian ada dua sesi ya, pertama di jaring dulu beberapa kandidat gitu ya, berkandidat. Kemudian terpilihlah tiga orang ya, tiga orang. Yaitu Pak Dito yang sekarang sebagai Kepala Divisi KSK, kemudian Ibu Margaret yang menjadi Kepala Divisi Umum ya. Nah dari tiga orang itu kurang lebihnya masuk final lah, saya kira gitu. Kemudian yang terpilih akhirnya urutan pertama adalah Pak Dito. Sementara saya sendiri urutan kedua, baru yang ketiga adalah Pupar Garet. Iya berarti ada tiga ketua ya Pak ya? Iya betul. Nah satu dan lain hal, Pak Dito memang betul terpilih menjadi Ketua Umumnya, karena ada penugasan dari direksi ya, dari manajemen, dari BOD, menjadi Kepala Cabang. Nah sesuai adik ART, dengan sendirinya saya menjadi naik menjadi Ketua Umum. Kira-kira begitu sejarahnya. Nah kalau tadi kita bahas tentang pemilihan Pak Anang nih, selaku Ketua Umum SPJR. Pada saat Pak Anang sendiri masuk ke Serikat Pekerja Jasara Harja gitu, apa sih yang Bapak rasakan? Ketika kita masuk ke Serikat Pekerja ya, Jasara Harja, rasanya kita seperti memasuki sebuah room ya, yang harus kita bangun gitu ya, kita konstruksikan, kita bangun, kita formulasikan, sehingga kita bisa memberikan value ya, terutama untuk anggota Serikat Pekerja sendiri, terutama mungkin titik poinnya adalah kesejahteraan ya, kesejahteraan teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Kira-kira demikian Mbak Cika. Berarti menciptakan kesejahteraan, bukan menciptakan ya, artinya mendorong atau meningkatkan ya lebih tepatnya ya. Jadi kita bisa creating value begitu ya Pak? Iya. Oke, nah sejarah singkat SPJR kali ya, di tahun berapa ya Pak SPJR ini terbentuk Pak? Ya sesungguhnya kalau lihat sejarahnya, SPJR sih ya dibilang lama bisa, dibilang belum lama juga bisa. Kurang lebih itu di bulan Maret ya, 1999 ya, tepatnya 15 ya, 15 Maret ya, itu didirikannya. Tentu saja ketika didirikan, kita juga harus sah secara legal ya. Iya, betul Pak. Kita daftarkan ke Departemen Ternyata Kerja ya. Cuma sekarang update-nya kementerian ya, Kementerian Ternyata Kerja. Nah baru munculnya itu di 27 November ya, 2011 ya, 2011 ya. Kira-kira demikian legal standingnya, sehingga sebuah organisasi, kita memang sah, legal, valid, bisa kita pertanggung jawabkan. Ya, berarti dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ya Pak ya, Serikat Pekerja Nyesar Harja ya Pak. Nah dalam anggaran dasar, itu kan juga ada nih Pak, tujuan dari Serikat Pekerja itu dibentuk. Apa sih Pak, tujuan dari Serikat Pekerja itu dibentuk? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang ruhnya itu di sini, pertanyaannya ruhnya. Ruh kenapa? Suatu organisasi kan pasti ada ruhnya ya Pak. Ya, ruhnya. Ruhnya itu intinya adalah memberikan kesejahteraan ya, kesejahteraan untuk pegawai karyawan yang berada di jasara harja, yang bekerja begitu efektif, mendaftar, sehingga itulah bagian dari tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kami sebagai pengurus di Serikat Pekerja Jasara Harja. Tentu saja kesejahteraan ini juga tidak bisa langsung satu apa ya, satu arah, tapi harus dua arah ya, karena kita bipartit ya dengan manajemen ya, BOD dari jasara harja sendiri. Sehingga kalau kita terlalu banyak menuntut, tapi perusahaan tidak berkembang, nggak bagus juga. Jadi ada keseimbangan di sini, ada harmoni, ada serasi, ada selaras, perusahaannya tumbuh dengan baik ya, sustainability growth, karyawannya juga bisa tumbuh. Tunggu juga bisa, ya seperti yang ingin saya sampaikan, ada IQ-nya dulu ya, cara berfikirnya ya, intelektualnya, intelektual question, kemudian juga spiritual question-nya juga, kemudian juga emotional question-nya juga. jadi dia matang juga gitu ya. Tidak hanya cerdas, tapi berorganisasi, mengambil keputusan juga matang, tetapi juga berahlak ya, sesuai dengan dari arahan dari Kementerian BUMN. Ya, jadi bukan head to head ya Pak ya, tapi side by side, kita sama-sama bekerja sama, dan menjadi partner strategik, yang memberikan creating value gitu ya, memberikan nilai tambah untuk perusahaan, dan juga tetap tidak mengenyampingkan tujuan kita untuk terus lebih memberikan kesejahteraan kepada karyawan ya Pak. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai tujuan, kemudian dari anggaran dasar, kita juga sudah mengetahui gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak kegiatan dari Serikat Pekerja Desa Harja itu? Waduh, kalau ditanya kegiatannya banyak sekali ya, banyak yang kita akan sekarang mau dikerjakan gitu ya, adalah tentu saja PKB ya, PKB ya, Perjanjian Kerja Bersama ya, antara Serikat Pekerja Desa Harja, dan Manajemen ya, Manajemen BOD Desa Harja. Insya Allah itu kita sudah melalui rangkaian ya, sekuensi yang cukup panjang ya, karena banyak beberapa yang memang harus diupdate, dengan demikian insya Allah kita juga sudah sepakat ya, cuma nanti kita tinggal insya Allah rencananya, disahkan tanggal 1 September ya, 2022. Semoga tidak ada halangan ya Pak ya, 1 September bisa kita sahkan. Amin ya Rabbul, amin. Kemudian ada juga mungkin kita juga ikut berkontribusi ya, beberapa misalnya program dari Human Capital, Jadi seperti misalnya rencana untuk perubahan ya, perubahan dari program PPMP ya, manfaat pasti ya, kepada PPIP, ya tentu saja itu juga kita memberikan masukan secara positif, dengan mempertimbangkan tadi, yang harmonis tadi, kesejahteraan karyawan, ya agar selalu karyawan juga tetap produktivitas tinggi gitu ya, untuk kemajuan korporasi, sehingga ini bisa betul-betul selaras. Tapi demikian. Kesejahteraan tinggi, produktivitas makin tinggi gitu ya Pak ya. Insya Allah, double digit lah ya. Ya, yang double digit kesejahteraannya, atau nanti income perusahaannya nih, pendapatan perusahaannya nih, atau kedua-duanya ya Pak ya. Kedua-duanya. Biar membangun hubungan industrial yang harmonis ya Pak ya, yang tadi ya, harus ideal dan juga berkeadilan tentu saja. Begitu Pak Anang? Begitu, betul sekali. Hubungan industrial dengan pendekatan Pancasila ya, karena kita dasarnya, dasar ADART Pancasila, kebetulan juga kita negaranya berdasarkan Pancasila. Nah, kalau tadi sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Jasar Harja, saya juga sempat juga ikut juga beberapa, kita sempat mengadakan seminar ya Pak ya, kemudian kita mengundang narasumber untuk bisa menjadi partner yang berkualitas ya Pak. Artinya tidak hanya memberikan solusi, tapi juga memberikan alternatif-alternatif dari hasil-hasil seminar-seminar yang kita adakan ya Pak. Dan tentu saja untuk kebaikan dan keberlangsungan perusahaan kita tercintai ini Jasar Harja ya Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya kita juga tadi di samping yang tadi ada juga tadi seminar, kita ambil contohnya misalnya yang terakhir itu adalah bagaimana supaya ya SPJR itu berkontribusi kepada Jasar Harja, memberikan insight ya, inspire bahwa Jasar Harja itu adalah wakil atau bukti eksistensi negara terhadap warga negaranya dengan fokus pada korban lakalantas gitu ya. Jadi korban lakalantas mendapatkan santunan, baik meninggal dunia, perawatan atau caset tetap dan seterusnya. Nah disini Serikat Pekerja memberikan kontribusi dengan mengundang arah sumber yang bukan skala lokal, tapi sudah berusaha internasional ya, Propitmanto ya Pak ya. Itu udah luar biasa saya rasa, udah guru besar, wakil dari UI dan udah skalanya internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga karena ada kondisi pandemi, tentu karyawan juga mungkin biasanya bekerja kan masuk kantor, tetapi di rumah, nah ini ada stres juga, kerja harus baik, tapi ada perasaan stres, nah disini juga kami pendekatan psikologi gitu ya, kami mengundang juga arah sumber, psikolog, mbak anak-anak ya, waktu itu tempoh hari bagaimana manajemen stres, ya stres manajemen seperti apa, sehingga karyawan juga bisa berkontribusi, sekali lagi berkontribusi produktivitas dengan maksimal. Iya, jadi tetap produktivitasnya tetap kita jaga ya Pak ya. Itu. Kemudian nih Pak, sebenarnya ada nggak sih yang Bapak ingin sampaikan ke seluruh anggota Serikat Pekerja Jasara Harja di seluruh Indonesia? Kalau yang ingin saya sampaikan kepada anggota seluruh kerja ya, karyawan Jasara Harja, mari kita bangun ya Serikat Pekerja ini dengan baik ya, dengan harmoni dalam suasana kekeluargaan. Tentu saja yang tadi dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan karyawan ya, dengan santun, profesional, amanah gitu ya, independen, dan menselaraskan tadi hand-in-hand dengan pertumbuhan korporasi ya, sustainability growth tadi, going on sempurna tetap ada gitu ya, jangan karyawan itu menuntut tapi produktivitas rendah gitu ya. Sisi lain juga, jangan juga korporasi labanya tinggi, profit tinggi, tapi kesejahteraan karyawannya ketinggalan. Nah ini kita lebih baik sama-sama ya. Mungkin satu kata hand-in-hand mungkin gitu ya, lebih pas ya kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya untuk karyawan gitu ya, anggota, mari kita bangun dengan suasana kekeluargaan dan konstruktif untuk produktivitas perusahaan dan kesejahteraan kita sendiri. Kira-kira demikian. Ya betul. Nah, ada nggak Pak, rencana kegiatan Serikat Pekerja ke depan nih nantinya akan ada apa nih Pak? Oh oke, itu pertanyaan bagus ya. Ini yang tadi yang sudah disampaikan tadi rencananya, jadi ada rangkaian kerja kita, ada rencana MUNAS ya, Musa Orang Nasional pada tanggal 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya Pak, berbarengan tadi dengan penandatanganan PKB ya Pak ya berarti ya? Betul, tentu saja penandatanganan PKB ini kan dasarnya ya, jadi kita prioritaskan jadi di hari pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menampung aspirasi dari DPD-DPD, baik juga DPP kalau memang ada, untuk melakukan tinjau ulang ya atau revisi AD dan ART kita. Atau mungkin ada isu-isu strategis di bidang kesejahteraan pegawai yang mungkin ingin disampaikan ya Pak nanti pada saat MUNAS ya Pak ya? Betul, itu silahkan, silahkan ini kesempatan yang baik untuk semua ketua-ketua dari DPD dan pengurus DPP juga untuk menyampaikan aspirasi ya. Ini kita sengaja kita buat seperti ini, supaya tadi terbangun komunikasi yang dialogis ya, dialogis tidak satu arah, tapi memang hidup gitu ya, saya kira demikian. Dan hasil diskusinya pun membangun ya Pak ya, tadi yang Bapak bilang konstruktif ya Pak ya? Betul, konstruktif. Nah berarti kalau misalnya ada musyawarah nasional nih, pasti tentunya akan ada pemilihan ketua umum, mereka bekerja. Emang Bapak mau kemana sih Pak? Kok ada pemilihan ketua umum gitu? Ya, memang seyogianya ketua umum ya, saya sudah cukup lama juga ya menjadi ketua umum, saya rasa sebaiknya ada kaderisasi ya di Serikat Pekerja dan Serah Harja. Nah saya rasa juga di sini sekarang, di kita ini ya, seperti biasanya ini, konvensi secara konvensi itu setingkat kepala urusan. Saya secara pribadi dan secara organisasi berharap, rekan-rekan kepala urusan di tingkat pusat bisa mendaftarkan diri untuk menjadi ketua umum Serikat Pekerja dan Serah Harja. Itu ya yang merasa terpanggil lah ya, itu kita terbuka sekali dan kita sangat senang untuk memajukan kepentingan kita bersama. Di sisi lain juga, kami juga ada pendekatan lain, kami juga akan meminta ya, meminta kerelaannya ya, secara volunteer gitu ya, untuk bersedia menjadi kandidat gitu ya, kandidat ketua Serikat Pekerja. Yaitu kita rencananya di hari kedua ya, dan ketiga ya. Keduanya mungkin itu pembentukan formaturnya, ketiganya baru di siapa yang kira-kira pantas. Kurang lebih demikian, Mbak Cika. Iya, berarti nanti kalau misalnya yang tidak merasa terpanggil, kita panggil aja ya Pak ya, dengan podcast ini. Kita panggil. Kita panggil dan kita upayakan untuk bisa menjadi kandidat dari Ketua Umum SPJR secara sukarela ya Pak. Insya Allah, saya rasa demikian. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ketahui bersama, kita nanti mau akan ada bonus loop, saya tuh terpikir ya Pak, Serikat Pekerja ini kan sebagai wadah, aspirasi. Nah, kita akan ada kanal mungkin Pak yang bisa menyuarakan dan juga membawa informasi-informasi dari pengurus kepada anggota SPJR gitu. Berarti nanti akan ada Instagram mungkin Pak, biar lebih kekinian. Instagram Serikat Pekerja. Karena di beberapa Serikat Pekerja kan udah ada itu Pak, kayak setekarnya PLN atau Telkom atau mana gitu. Ya memang kita sudah, Insya Allah sudah merencanakan ya, masih dalam terasa proses. Tapi kita sudah diskusikan dengan teman-teman, ini anggota Serikat Pekerja ya, DPP dan DPD, yang memang milenia. Memang inovasi itu adalah sesuatu yang apa ya, mandatory ya, absolutely gitu, harus. Jadi kita juga manfaatkan digital ya, digital informasi ya, atau solusinya seperti apa, sehingga seperti model Instagram atau komunikasi yang lain gitu ya, itu kita bisa manfaatkan secara maksimal, sehingga interaksi itu bisa lebih real time ya, real time. Karena sekarang ini walaupun memang zoom, tapi kan ada waktunya. Tapi kalau dengan mungkin Instagram, atau Facebook, atau yang lain, itu bisa lebih hidup kelihatannya seperti itu. Iya, betul. Dan bisa lebih menghangatkan organisasi kita ya, Pak ya. Gimana, Pak? Ya, memang hangat itu memang juga sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena memang api harus dinyalakan terus gitu ya, dari semua, semua anggota kita, dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita selalu in touch dengan manajemen ya, manajemen jasara harja khususnya. Iya, jadi harapannya tuh Instagram ini nggak cuma nice to have ya, Pak ya, tapi memberikan manfaat lebih untuk berkembangnya atau untuk lebih majunya Serikat Pekerja Jasara Harja ke depannya ya, Pak. Betul. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh. User friendly kelihatannya. Jadi mudah juga digunakannya nanti. Iya, betul. Jangan sampai yang kolonnya ketinggalan juga gitu ya, kalau menurutnya saya rasa sudah bisa lah. Betul, Pak. Nah, satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan pamungkas dan akan menjadi penutup ya, Pak ya. Apa sih, Pak, harapan besar Bapak untuk Serikat Pekerja Jasara Harja as an organization ya, Pak ya? Ya. Baik. Memang kalau closing statement ini kelihatannya harus lebih banyak dagingnya ya. Harus ada wakunya kira-kira gitu ya kalau bahasa stick. Kira-kira kalau harapan ke depan Serikat Pekerja tentu saja harus memiliki atau menciptakan value creation ya. Value creation untuk anggotanya sendiri gitu ya, karyawan Serikat Pekerja kemudian juga value juga untuk manajemen gitu ya. Jadi bisa mengimbangi gitu ya. Jadi SPJR itu tidak mengikut atau mengekor tetapi beri sejajar kalau memang bisa lebih one step ahead sehingga bisa memberikan masukan kepada manajemen itu dan manajemen juga merasa bahwa oh iya memang betul ya Serikat Pekerja adalah mitra dan sometimes juga bisa memberikan masukan sehingga bisa melihat ke depan gitu ya dan bisa mempertahankan eksistensi korporasi. Mungkin yang terakhir juga karena kebetulan juga saya ada tugas-tugas audit ya jadi SPJR juga four eyes juga gitu ya sebagai check and balance gitu ya mengingatkan juga bahwa maju terus boleh tapi jangan lupa customer ya dan customer yang paling utama itu bukan korban laka lantas bukan tapi adalah karyawan sendiri karena karyawan akan mendeliver service excellence kepada korban laka lantas itu ahli waris itu sendiri jadi kalau karyawannya sudah terpuaskan sudah sejahtera, sudah happy insya Allah service excellence bisa berjalan dengan baik dengan sendirinya eksistensi korporasi juga bisa bisa bertahan. Kira-kira demikian Mbak Cika. Ya berarti harapannya ke depan Serikat Pekerja jadi sangat lebih baik lagi dan berkontribusi nyata seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu? Iya. Nah itu tadi bincang santai di kesempatan kita kali ini bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Jasara Harja Bapak Anang Wicaksona. Jangan lupa juga untuk dengerin dan pantau terus sosial media PT Jasara Harja ataupun Serikat Pekerja Jasara Harja untuk update-update atau informasi terbarunya ya Instagram Jasara Harja. Oke Panang kita mau ialil ya Pak. Siap. SPJR Cair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.